selamat menikmati 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 Jadi bisa saya jelaskan bahwa tadi kita menuju ke perairan Laut Natuna Utara yaitu tepatnya di garis batas landas kontinen untuk melihat keberadaan KRI, unsur-unsur tenaga laut yang sedang melaksanakan patroli. Jadi tadi kita akan melihat 4 KRI yang melaksanakan patroli di batas landas kontinen dan kita melaksanakan patroli untuk melihat pantauan dari udara situasi Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Kita tidak menemukan adanya kapal-kapal ikan asing yang menangkap ikan di sana, hanya menemukan KRI dan kapal yang melaksanakan lintas damai. Ada beberapa kapal tadi Anda melihat sendiri, ada 4 kapal yang sedang melintas di perairan internasional. Karena CTE ataupun landas kontinen adalah merupakan perairan internasional di mana merupakan hak lintas damai dari negara-negara yang akan melintas di perairan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari operasi yang kita laksanakan tadi. Terkait isu adanya ribuan berarti kan ini tidak terlihat lima, mungkin tangkapannya seperti apa? Terkait akhir-akhir ini adanya isu ribuan kapal di Laut Natuna Utara, menurut saya itu tidak berdasar karena kita sudah menyaksikan sendiri tadi dan tidak menemukan adanya ribuan, cuma ada beberapa kapal yang melaksanakan lintas damai. Jadi mungkin itu hanya merupakan suatu sedmen yang kurang tepat menurut saya. Dan saya juga akan mempertanyakan sumbernya dari mana dan pembuktiannya oleh apa sehingga ada isu-isu adanya ribuan kapal di Laut Natuna Utara. Soal ini juga itu kan rame katanya, berapa hari ini kapal Amerika melintas di perairan Indonesia. Nah ini mungkin bisa dijelasin, apakah benar emang ada kapal induk Amerika dan kepentingannya apa? Ya betul, jadi kapal perang atau kapal induk Amerika sering melintas di Laut Natuna Utara. Jadi dia menuju Singapura ataupun dari Singapura menuju ke Amerika. Jadi kita sering mendeteksi adanya kapal perang Cina khususnya dua minggu yang lalu. Jadi ada laporan ke saya bahwa unsur-unsur yang sedang melaksanakan patroli di Natuna Utara Pendeteksi adanya USS melaksanakan di Natas Damai. Itu berkoordinasi? Ya, tetap berkoordinasi dan kita melaksanakan shadowing sampai keluar dari CDE kita. Sudah lagi Pak? Sudah. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya.